Intro Oke, di podcast kali ini gue bersama Bintang Tamu Yang cukup lama gue kenal Dia berprofesi sebagai fotografer Dan sekarang beralih ke jual buah ini sepertinya Sambut saja Fatul Ulumuddin Apa kabar bro? Halo Om Pandu Kenapa bericinya gitu ya Pak? Gak mau dong, bebas disini Halo teman-teman Kenalin gue Fatul Balik lagi tadi yang dibilang Mas Pandu Iya gue fotografer yang berarti jadi kambua Dan Fatul membawa seorang teman bernama Aldin? Aldi Oh Aldi ya? Aldin yang suka banget ya? Iya, Aladin Oh Aldin Aldi apa kabar nih? Baik Mas Kesibukannya apa sekarang? Masih kuliah Masih kuliah? Semester? Semester 4 Semester 4? Oh masih panjang ya? Masih mini Oh masih mini Minion Oke, gue menarik nih Kemarin kan lo sempat juga podcast yang podcast Ame ya? Ini gak mau Tidak masalah Kita saling mendukung podcast ya kan? Tapi gue gak mau bahas yang ada di podcast Ame ya kan? Jadi gue akan mengulik dengan sisi yang berbeda Oke Nah, lo sebagai fotografer kenapa sekarang beralih jualan buah? Ini jawaban yang hanes atau gimana nih? Gue mengulik dari sisi lain kan di podcast Ame gak ada Jadi gue harus beda Jawaban jujurnya adalah Pandemi sih Pandemi Pandemi memaksa gue akhirnya berdagang Bukan gue juga gak Gak apa ya Gak bertahan akan profesi gue Tapi Balik lagi karena profesi gue adalah fotografer wedding Yang otomatis bener-bener terdampak banget kan Di masa kayak gini Ya udah akhirnya gue untuk bertahan hidup Gue mencoba mencari Jalan lah mencari peruntungan yang lain gitu Apa itu dialis? Aduh Langsung banget lo Ngomongin dialis Apa itu dialis? Terbaik mulai lo ini Udah bener banget Jadi Itu Tuntutan kondisi Jadi lo menarik jadi tukang buah? Iya, iya, iya Bener Sebenernya itu sih bener Alasan terberatnya adalah itu Malu gak Jadi tukang buah? Enggak sih Gue gak malu Lebih kepada Gimana caranya mengembangkan Justru itu Challengenya adalah itu Karena Ini bener-bener totally berbeda banget Sama gue jadi fotografer Ini bener-bener industri baru Hal yang baru banget gue pelajarin Lebih kepada itu Tapi seru Seru banget Karena gue ngerasa kayak punya baby baru Bener-bener baby baru lahir Ya seru aja sih Apa sih lo jualan buah apa? Buah potong? Buah bulet? Atau apa? Jelasin dong Biar pendengar tau Ya ini soft selling aja ya Gue jualan pure orange gitu Atau bahasa apanya ya Bahasa awamnya adalah Jus jeruk? Bukan jus jeruk dong Bukan Jeruk peras Jeruk peras gitu Tapi tanpa ada bahan tambahan lah gitu Pure orange gitu bener-bener jadi Jeruk asli gitu Murni Murni Berapa jamin? 100% murni Berapa dijual? Gue punya 2 kemasan Jadi kalau yang sekarang kemasan 1 liternya itu gue jual dengan 45 ribu 45 ribu? 1 liter Yang 250 milinya gue jual di 13 ribu 13 ribu? Kuruan pesan Sebelum awal November gue naikin harga Nah sekarang pertanyaan gue adalah Apa bedanya dengan jeruk-jeruk yang sudah ada nama? Harga lo mahal loh 45 ribu Sedangkan jeruk yang udah punya nama aja Kadang kita beli di Warcom 5 ribu dapet Apa bedanya? Bedanya Lo harus ngerasain yang namanya Perasaan jeruk asli itu Dibandingkan dengan Yang udah ada selama ini Bedanya sih gue gak pake bahan-bahan tambahan Jadi kesegarannya tuh bener-bener murni banget dari jeruk Murni banget Murni, murni Gue jamin murni banget Nah kalau Aldi nih Dari tadi diem aja Keblat berakabah? Enggak Dia bingung Bingung ngomong obrolan orang dewasa Sama sumuran gue Gak apa-apa Gak apa-apa Karena selama pandemi ini sibuk apa? Paling Biasanya sih Kalau lagi pandemi gini Mesti ngojek aja sih Ngojek? Ngojek juga Lo jurusan apa sih? Di cafe Tapi kan gue kan Ngambila Kelas karyawan Nah kalau ada waktu luang Kalau gak ada tugas Ya gue ngojek Tapi kalau lagi kayak gini Paling gofood doang Gak mau berkarya di bidang lain Belum sih Belum ada kepikiran Sinematik aja sih Sinematik Apa yang udah dibuat sinematiknya? Sinematik tentang otomotif Motor Sama alam-alam Alam-alam? Kalau misalkan lagi jalan ke Daerah gitu Suka nek gunung? Enggak Gak suka nek gunung Enggak Kalau gunung kembar? Wadaw Apa itu? Gunung kembar itu kan Kalau kita waktu TK itu kan Gambar gunung kembar Iya itu Bener Yang ada matahari teletabisnya itu Masih itu pikirannya terlalu Sempit Lama pandemi ya dia Mungkin karena kebanyakan di rumah Jadi semakin menyempit Balik lagi ke Fatul nih Kenapa lu memilih wedding? Dalam Karir fotografer lu Kan banyak nih foto-foto ya kan Pemandangan alam Ya kan Orang Produk dan segala macem Kenapa harus wedding? Sebenernya gini Kalau berdasarkan dalisme gue Cita-cita gue dulu adalah Gue pengen banget jadi fotografernya Nasional Geography Nasional Geography? Iya Itu awalnya banget Nasional Geography? Iya Tapi Ngambil apa? Alam, macan, lagi makan? Ya bisa jadi Bisa jadi lalat lagi Noprok dimana gue foto Bisa jadi kayak gitu Tapi Gue merasa Karena mungkin scoop gue ya Lingkup gue tuh Banyakan Anak-anak wedding Gitu-gitu ya Pada akhirnya Terjebak ke sana? Terjebak gitu Dibilang terjebak juga enggak Karena gue juga lumayan cinta juga Karena basicnya ke fotografi juga gitu Jadinya gue lumayan Menikmati dengan profesi ini gitu Oke Milih wedding Nah sekarang kenapa gak Lanjutkan wedding gue? Lihat di Instagram lu Foto-fotonya wanita semua Apakah itu jualan wanita? Bukan Oh bukan Gak kan kita sebagai orang awal Itu bukan Bukan poster Bukan poster Poster itu Emang itu Yang ditampilkan itu aja Enggak sih Gue masih Masih wedding Cuma memang Instagram yang buat Jualan memang Bukan yang untuk wedding gitu Jadi sekarang Lebih kemana nih? Kan fotonya Banyakan tuh kan Foto orang Banyaknya wanita tuh Potret lah ya Iya potret Sekarang Arah lu kemana Fotografernya? Gue Kalau bicara Ini balik lagi Ke idealisme Dan yang Kayak tadi ya Apa itu idealisme? Gue Gue tetap masih di wedding sih Entah sampai kapanpun Atau mungkin Gue nanti One day bakalan punya brand sendiri Gue gak tau ya Tapi sejauh ini Se lima tahun ke depan lah Gue mungkin masih akan terus Di industri wedding Wedding Cuma memang Gue gak terlalu menonjolkan Karena Gue kan freelance Freelance tuh ada kaitannya dengan Vendor yang nge-hire gue Nah sometimes Itu jadi Agreement khusus aja Buat kita Gue sama si Vendor Untuk misalkan Patul Foto ini jangan di upload Foto ini gak boleh dipublish Gitu Ada agreement-agrement kayak gitu Yang pada akhirnya memaksa gue Untuk Oh yaudah Jangan dipublish Gitu Menahan diri Menahan diri Untuk Konten sendiri Gue di Instagram Memang jadinya masih potret-potret aja Karena Gue sendiri Ya Masih pengen Bohong lah Semua photographer Gue yakin banget Suka banget sama yang namanya Potret-potret ya Ini alibi aja sih Sebenernya Balik lagi nih Gue penasaran juga Lu kan Pengen banget Tadinya jadi National Geographic Kenapa lu gak lanjutin Apa karena idealis kah? Butuh makan? Kalau bicara idealisme gue Sekarang gue udah tipis sih Udah tipis Idealisme gue berkarya itu udah tipis banget Bahkan udah Nol kali Udah gak ada Kalau ditanya Kenapa gue gak balik lagi Motret Untuk Yang sesuai dengan Kebutuhan National Geographic Atau idealisme gue yang awal Ya Memang Kayaknya gue udah Gak punya naluri itu Gak punya naluri kesana Semakin hari karena Memang Gue ada Di industri kreatif ya Jadinya Kalau gak di asah Bakalan tipis Nah gue ngerasa Kepekaan gue Fotografi itu kan Salah satunya adalah kepekaan Gue ngerasa Gue gak peka Akan itu udah gak peka Ngeliat momen Di sekitar gue Yang mungkin bisa gue tangkep Gue gak kepeka Tapi bukannya Wedding juga momen Iya Tapi momen yang bisa Gue prediksi Kalau momen Momen di wedding Semuanya hampir bisa Gue prediksi Bahkan Ini gue buka dapur ya Apa buka dapur Buka dapur Maksudnya Apa yang terjadi Dan apa yang digambarkan Dari Di instagram Sebenarnya ini kan Bukan masak Iya benar Jadi gak mungkin Buka dapur Jadi Iya Kalau gue balik lagi Kalau misalkan Apa yang kalian lihat Di instagram Misalkan fotografer siapalah Brand-brand besar Itu semuanya banyak juga Di luar Yang momen Itu bisa di direct Sebenarnya Bisa diprediksi Bisa diprediksi Bisa dibuat Contoh Gini Ketika wedding itu Ada prosesi namanya Kira penganten Kira penganten itu Buat yang gak tau Prosesi jalan Penganten Masuk Ketika Ketika menuju pelaminan Itu adalah Prosesi kirap Nah di momen-momen Kayak gitu Lu bisa atur Gue bisa atur Banyak banget kan Mungkin yang gambarnya Kayak Waduh Happy banget nih Pengantennya Padahal dia gak tau Mungkin sebenarnya Pengantennya bete Dan sebagainya Mbak-mbak senyum dulu Gue bisa buat Bahkan gue bisa kasih kode Mbak nanti Kalau misalkan gue Ngarahin angka 1 Atau telunjuk 1 Ini tandanya Lu bisa ketawa-tawa Kalau 1, 2 Tadi Kalau 3 jari Wow sakit Kok kayaknya Lu senyum 3 jari Sakit Parah nih Sakit Soalnya gak ada Kemarin kebetulan Cuma sampai 2 Sampai 2 Gak Gue karena 3-3 Senyum 3 jari Gak ada Nah masalah angle Gue pengen penasaran nih Masalah angle Kebetulan kan juga Temen-temen gue kan juga banyak ya Fotografer Dan Siklusnya ya temen-temen lu juga Iya Sempit emang Sempit Lingkup kita kecil Namanya gue pengen nanya angle Ada yang bilang Angle dari kanan Uh lebih bagus Kiri lebih bagus Itu menurut lu berpengaruh apa gak Apa karena dasar dari kitanya Balik ke personalis Ada orang yang Lu mau menonjolkan apa nih Menonjolkan apa Contoh gini Kalau misalkan lu mau menonjolkan Sebuah karakter Lu harus ngambil Dari bawah Kalau diambil dari bawah Orang itu akan kelihatan gagah Dan sebagainya Kalau gue enggak Apa bunci terus? Iya memang Cangan dipertegas Kalau itu memang Kalau itu Balik lagi ke orangnya Kayak contoh gue Ketika awal kali Masuk gitu Misalkan Masuk dalam arti gue Masuk ke hotel Ketemu sama klien Klien cewek Kan biasanya Kalau freelance Ketemunya di hari high Kok di hotel itu? Oh untuk preparation Maksudnya Aman Aman Terus Pas preparation itu Biasanya kan di hotel Ketika masuk hotel Gue kenalan sama Si kliennya Blablabla Gue selalu nanya Biasanya kalau selfie Di angle yang mana Kanan, kiri, depan Atau belakang Selalu gue tanyain Pengaruh enggak sih? Maksud gue Apakah setiap orang itu Punya sisi Misalnya Oh lebih kanan Lebih ganteng Banyak Apa karena Kepercaya diri Seseorang Jadi menimbulkan aura Seperti itu? Iya Balik lagi ke Kepercayaan diri Gue juga sama Gue termasuk orang yang Cukup Cukup Konsensi sama itu Oh gitu Gue enggak bisa dipoto Dari Dari depan Oh gitu Jadi emang ada yang Wheelbootnya itu ya? Ada Karena itu lumayan Ngaruh banget Sama moodnya Si klien Nantinya Ketika lo enggak bisa Menimbulkan aura Bukan Bisa menservice lah Itu kan bagian dari Service Ketika lo enggak bisa Service dengan baik Itu moodnya Juga jadi akan Delight Makanya Gue sih prefer Dari awal Tanya Setelah lo kenalan Dan lainnya Lo mendingan Tanya Biasanya Kalau selfie Anglenya Dimana Lebih bagus yang mana Nah gue pengen nanya nih Momen apa Yang paling Menurut lo Memuaskan dalam wedding? Momen Waduh Momen Momen adalah Momen pertama kali Gue terjun wedding Itu memuaskan banget Kayak ibarat Apa ya Lo Mau Mau kentut Tapi lo di dalam mobil Dan isinya Keluarga lo semua Keluarga besar lo Dan lo adalah Anak paling muda Dan lo keluar Keluar mobil tuh Terus akhirnya Lo kentut Dan itu kuas banget kan Rasanya gitu Setelah apa yang lo tahan Maaf Gue masih gak paham Gak masalah Disini bebas Mau ngomong kotor Gue gak masalah Di lo Kenapa didiem aja Di Dengerin aja Tuhu Tuhu Ini Chandraliau Oh Chandraliau Pengen sih Kalau kayak gitu Apa mau buat film apa Beranak dalam sempak kah Atau yang dijual di e-hub Di e-hub Maksudnya Yang enak tuh Bikin film yang Kayak balapan gitu Jadi kayak Video-nya dari Atas Dari mobil juga Oh ngikut Lu pengen Mengarahin ke sana tuh Kira-kira film apa Nanti yang lo pengen buat Kan balapan tuh Action gitu Lebih ke action Action sih Emang keren Cara-cara proses Pembuatan videonya Keren banget Lu pengen Pengen arah ke sana tuh Iya Tapi kenapa Enggak mulai dari sekarang Ya Emang karena Keterbatasan alat Satu Sama temen-temennya Juga belum ada yang Searahnya Nah lu sekarang Belajar sama si Fatulin Belajar apa Ya Belajar Apa sih Dari dukun Foto gitu Foto Terus Kan kalau sama dia kan Kayak kemarin Gue diajarin Lightning gitu Tentang percayaan Dari sini nih Mungkin bener nih Dari sini Mukanya Muka kliennya itu Jadi kayak Kelihatan auranya Aura-aura Lu dari tadi ngomongin Aura-aura Maksudnya kan Lagi bayangin si kasih Misalnya tadinya mukanya Gak bener Eh jadi bagus Gitu kan Apa janji lo mau ke wedding juga nanti Oh enggak Enggak Belum Biasa satu guru Satu ilmu kan Biasanya gitu Wah enak juga nih wedding Duitnya cepet Duitnya cepet ya kan Perbutakan Oh kayak iya Lama tipis Lama tipis Katanya Apa itu idealis tuh Cukup-cukupnya nanti gitu Kita tunggu nanti Setahun ke depan Podcast ini Kalau ngundang Aldi lagi Apa yang terjadi Oh iya balik lagi Gue pengen Membahs Disi lain dari lu Kenapa lu suka banget Bambang Pamungkas Eh gue udah enggak sih Bukan Dulu 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 Ini perlu diklarifikasi Setiap main futsal Ya kan Gayanya BP Kenapa Kenapa Apa lu persidia sejati Gue sebenernya bukan Bukan persidia sejati Gue lebih ke Personalnya Iya gue lebih ke Personalitinya BP Lebih ke situ Ya dulu Anak Jakarta Di Jakarta Di Jakarta lah ya Gue Jake Mania juga Terus Gue juga suka bola gitu Tama Amri gak? Amri Nontonnya sama Amri gak? Enggak Oh enggak Sendiri aja ya Sendiri Amri siapa sih? Iya Ya gara-gara itu aja sih Karena Ya Rule model kali ya Saat itu Ngeliatnya Mas BP Lumayan banget orang yang bisa Banget Jadiin motivator lah ya Walaupun gak Tetap muka Gak apa Tapi dengan segala Kepribadiannya Yang gue tau Di sosial media Ataupun Di media lah Yang dipertunjukkan Lumayan banget Menginspirasi Gue Saat itu sebagai Anak muda Tapi Semakin kesini Semakin ngerasa Perut gue semakin besar Gitu ya Apa itu dialih? Semakin merasa Aku tidak bisa Main bola Sepertinya Bukan BP Yang harus Menjadi motivator gue Jadi akhirnya Lu lari milik Ke wedding Gue Wedding Ke cemplung sih Sebenernya Ke cemplung Ke cemplung Cemplung Gimana sih Berat-berat gue Nggak enak Sama guru Tapi Karena memang Banyak sih Dari ketidaksengajaan Malah Itu bisa menghasilkan Alhamdulillah Berkah Berkahnya Lu kenapa Apa Apa namanya Kok gue sering Sepotong-sepotong Kenapa lu Enggak memperdalam Apa yang lu Pengen Apa Kendalanya Apa Di hidup lu Ya Kendalanya Itu sih Kayak Alatnya Sih Kan sewa Sudah ada Mas Pandu mau sponsor Ini ujung-ujungnya Lu harusnya Lebih dalam lagi Mas Pandu mau sponsor Alat kan bukan Keterbatasan Bukan tolak ukur Makanya Kalau gue bikin video Yang penting Cuman dihargain aja Bukan dihargain Secara materi Dipuji Itu penting Itu bagian Gue udah seneng Nggak ke arah ke Youtube Instagram Nyo Pengen nyoba Nggak sih Cuman Kan gue Pernah bikin Main game Mobil Di game Itu bisa Video ke drone Nah gue Bikin cinematic Di dalam game Itu bisa Nah penontonnya Udah 200 Lumayan Tapi kalau yang Pengen yang Realnya Belum nyoba Kenapa Enggak lu Mengolik Belum Ke situ Beneran Nggak Gue takutnya Nanti Idealis Lu Ke wedding Ini balik lagi Karena di depan lu Orang yang di rumah mata lu Orang yang udah Cinta banget wedding Aku cinta wedding Selama gamaku Wedding kecitaan lu Kenapa di? Belum aja Belum Belum ketemu Belum Karena Biasa Anak muda tuh Masih mencari jatuh diri Masih Kadang-kadang Ngikutin Idealisme Tapi Awal lu kan Nyewa-nyewa dulu kan Nyewa alat Nyewa ini Gue pernah ada Di titik Gue minyam duit Sama kakak gue Aduh Ini awal banget Gue berkarir nih Curcol 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 Gue awal kali berkarir Dulu cuma punya Kamera Itu 60D Sedangkan saat itu Sebenernya Dibilang cukup-cukup Buat industri wedding Cuma gue ngerasa Balik lagi Gengsi Gengsi yang terfotografer tuh Sebenernya Lumayan ada juga Ternyata Nah Karena gue butuh Gear yang lebih bagus Akhirnya gue maksa Gue jual 60D Terus Duitnya masih kurang Buat beli kamera lagi Akhirnya Akhirnya gue minjem duit Kakak gue Minjem lagi? Minjem duit Sebelumnya udah dibalikin belum? Belum Belum Gak udah Sebelumnya gak minjem Itu real duit Emang punya gue Terus gue Aduh patah lagi rokok Rokok dipatah-patahin kan Iya Ya gue minjem duit kakak gue Terus akhirnya Dari setiap kali Gue motret V-nya gue potong Hampir 80% Gue potong Buat nyicil Kayak gitu Terus awal-awalnya Ya begitu dah Nah sekarang Apa yang lo dapet? Lo udah berapa ton Ada 8 tahun Banyak one Gak tau sih Gue kalau di industri wedding Yang bener-bener wedding Kayaknya baru 3 tahun terakhir Yang bener-bener gue seriusin ya Bener-bener seriusin Sebelumnya sih cuma Ya kalau ada orang Minta tolong Ini gue fotoin Ikut-ikut Sebelumnya gitu Apa yang lo dapet Sampai sekarang Apa yang gue dapet Dari sisi apa dulu nih? Banyak sisi Ya banyak Lo mau bahas tentang sisi keuangan Sisi apa Bebas Kalau dari sisi keuangan Ya Alhamdulillah Sekarang gue hidup dari wedding Walaupun gak Piornya wedding ya sekarang Dari 40% 40-50% Penghasilan gue Masih dari wedding Saat ini Walaupun kondisinya Covid Terus Apa ya Gear-gear yang gue punya Dari yang dulu gue idamin-idamin Cuma bisa gue taro di wishlist gue Setiap tahunnya gue tuh Biasa punya wishlist Gue tahun ini harus beli lensa ini Gue tahun ini harus beli Equipment ini misalkan Itu Alhamdulillah Udah banyak yang kecil Berarti hidup lo selalu punya tujuan dong? Ah Gue tau arahnya nih obrolan Enggak lah Bener dong Setiap tahun lo chief Chief apa yang lo inginkan dong Dibilang punya tujuan Sebenernya Gue gak punya tujuan hidup Yang bener-bener Definisi tujuan hidup Gue lebih kepada Pencapaian kecil aja Dalam Dalam Yang jangka yang pendek Enggak jangka yang Biasanya orang kan punya Punya target hidup Oh gue mau 5 tahun 10 tahun Kan gue akan seperti apa Nah gue bukan yang seperti itu Gue lebih ke Setiap tahun gitu Gue setiap tahun mau Ini bukan resolusi juga Jangka pendek lah ibarat kata ya Pendek banget Jadi setiap Lo punya Jangka pendek Lo pengen beli apa Setiap tahunnya Tapi jangka menengah Dan panjangnya Tidak ada Gue gak punya Gue lebih orang yang tipe Ngalir aja sih Ngalir banget Pokoknya Ngalir Hidup gue pokoknya Diberkati sama nyokap gue Gitu Udah Gue ngerasa udah Udah cukup Lebih dari cukup Nah saat ini Dapet dukungan gak dari orang tua Pada saat lu memulai Untuk melakukan Terjun di dunia Kreatif Yang mencekal itu Bukan mencekal sih Yang lumayan banget Agak gak suka tuh Bokap gue Bokap gue kan Image-nya Namanya orang kolot ya Kalau udah di industri Kreatif Kreatif tuh Bayangannya TV Orang TV tuh kayak Gimana-gimana gitu Udah kebayang Bokap gue yang awalnya Kayak gitu Terus Ya balik lagi Gue selalu berpegang Tegu Apa kata nyokap gue sih Kalau nyokap gue udah bilang Iya gitu Gue jalan gitu Alhamdulillahnya Nyokap gue bukan Bukan orang Ngedukung ya Pokoknya ngedukung Bukan pikiran yang sempit gitu Nyokap gue udah nguliahin gue Capek-capek Ujung-ujungnya Jasa gue gak dipake Terus Nyokap gue marah Enggak Nyokap gue adalah Ngedukung 100% Apa yang gue bisa jalanin Asal lu mau pertanggung jawabkan Dan nyokap gue sejauh ini Ya Alhamdulillah Senang gitu Dengan apa yang gue jalanin Saat ini Sisi bokap lu sekarang Udah logo Apa masih Udah sangat Karena Ya Mau nolak-nolak Kayak gimana juga Kalo di ujung-ujungin Ini duit Ini duit Ujung-ujungnya juga Yaudah Memang sebenernya ketakutan orang tua adalah Gue gak bisa bertanggung jawab Atas pilihan itu Iya Kebanyakan seperti itu kan Mereka tuh takut Apalagi misalnya Orang tuanya backgroundnya Di dunia kerja Iya kan Sangat tabu Ketika terjun ke dunia kerja Itu tabu Gue sendiri kan Dulu itu Lulus SMA tuh gue pengen banget Sebenernya Design grafis DKV Tapi kan gak dapet Persetujuan Bisnis pun gue gak dapet Persetujuan Tapi kalo lu udah membuktikan kan Nah Cuma butuh pembuktian aja Betul Buktikan dulu Begitu di Sebagai anak muda Buktikan dulu Buktikan Balik lagi ke lu Di Nah lu Kuliah DKV ini Lu pengen Atau Lu disuruh Orang tua Emang pengen sih Pengen Kebetulan juga Saudara kan Orang TV Jadi Rtti Jadi Jadi Kalo Misalkan Nanti Disuruh Masuk Situ tuh Tuh Amat Ibu Dibulangi Amat Saudara gue Itu Kalo di Luwongan Suruh Puliah dulu Suruh Perk Dalam dulu Iya Kalo di Luwongan Masuk Rtti Kan Yang penting Sekarang Doa Luar biasa Anak muda Ini kan Doa Orang tua Orang dalam Orang dalam Waduh The power of Bukan laki The power of Orang dalam Sebenernya Gue pengen Selalu pengen Nanya Ini Siapa sih Orang dalam Apakah enak Di dalam Lebih enakan Di dalam Apa di luar Nggak tau Gue gitu Gitu Ya Nggak Nanti kan Ada orang dalam Iya Kalo di dalam Mungkin AC Kalo di luar Disuruh Kuliah dulu Kata saudara gue Kuliah dulu Nanti kalo emang Udah Selesai Gue suruh Interview Soalnya Jadi lu Nggak pengen Awas Angin surga Terluar Angin kentut Nggak Gue penasaran sih Maksudnya Kenapa lu Nggak Terjun Sendiri Tapi Emang Ini juga DKV Emang kemauan sendiri Jadi Gue dulu SMK Salah Apa Salahnya Kenapa Udah Dosa Belum Apa Dosa Jadi Gue SMK Ngambil jurusan Multimedia Nah Disitu Emang Di formulirnya Ada jurusan Multimedia Ternyata yang lu pelajuin fisika Mas gue pilih multimedia Ternyata yang minat multimedia Dikit Cuma ada perkantoran Sama akutansi Akhirnya pas gue udah masuk sekolah Masa jurusannya perkantoran Lu masuk perkantoran? Aku masih perkantoran Gue nggak masuk banget Disitu gue bego Bener-bener Cabut? Nggak Tetep gue jalanin Pindah sekolah mahal ya Ngapain gue pindah sekolah Jadi lu ditipu tuh Sama sekolah Yang minat cuma Dua puluhan orang Masa sekolah Mas Tandu kasar banget Sumpah Ditipu sama sekolah Ditipu dong Enggak lu waktu pada saat Pada saat itu Nggak ada orang Lu nggak Mau pindah aja gitu Enggak 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 Lu berarti itu merasa terhibah tuh Gue jalanin aja dulu Disitu Nggak apa-apa Itu pasal Tapi Ada yang sia-sia nggak? Nggak ada sih Nggak ada kan? Yang penting Apa sih Namanya perkantoran Ada komputernya juga Ada Ada masuk juga sih Iya pasti di komputer Lagi di kantor Pasti ada komputer Iya bener Kalau nggak ada komputer Kayak kertas doang Sintik Berarti lu nggak ada Tujuan Apa Nggak ada tujuan Untuk berwirausaha Nggak ada Pengen sih Pengen Kayak gitu mah udah pasti Nah sekarang Pilihannya ada dua nih Lu misalnya dapet Tauan di RCTI Atau lu milih berkarya sendiri Berkarya sendiri sih Lah itu tadi Yang tawaran orang dalam Itu misalkan Misalkan Jadi Nanti kan Uangnya bisa dikumpulin Buat usaha Oh usaha Lu pengen buat itu Film-film pendek gitu Iya bisa gitu Film pendek Apa nama FTV 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 berat Apa berat Dengan film pendek aja Seru Film pendek Yang durasi semenit gitu Jangan Atau yang di Twitter Dua menit maksimal Dua menit berapa detik Nah gue menanya lagi Apa Tull Tull Sekarang kan era pandemi nih Wedding pun juga terbatas Iya Iya kan Inovasi apa yang ngelakuin Inovasi lebih ke priceless Lebih ke priceless Iya Turunin harga Iya Semua sekarang vendor Udah Sepakat sih Bukan sepakat Dalam arti Semuanya setuju Dan ada Misalkan ada Sebuah obrolan buat Nurunin harga Enggak Bukan kayak gitu Gue lebih ngerasa Semua sepakat Dalam arti Berdamai Dengan kondisi Iya Pada akhirnya Yang paling bisa banget Buat kita survive Adalah Ya priceless Priceless kita Akhirnya diturunin Mengikuti keadaan Yang tadinya Kita ada wedding full day Gitu-gitu misalkan Sekarang gak ada Cuma akad doang Banyak kan kayak gitu Lah gak memanfaatkan Ada kalau gak salah Ada yang memanfaatkan Via zoom ya Oh itu beda Kalau via zoom itu Itu bentuk dokumentasi juga Hanya broadcast Bentuknya Dia broadcast live streaming Gitu Nah gue juga termasuk Yang pada akhirnya Menyesuaikan inovasi Apa itu dialis Memanfaatkan zoom juga Akhirnya gue juga Bergeser ke situ sih Sebenernya Sebelum gue main wedding pun Gue udah jual Sembali sih Sembali gue main wedding Gue juga jualan live streaming Cuma memang Di luar pandemi Sebelum pandemi ya Maksud gue Sebelum pandemi itu Gue Gak sekencang ini Jualannya lebih ke multi camp Gitu-gitu aja Di luar fotografi lagi ya Balik lagi gitu Itu produk main gak sih Produk main gak sih Produk gue lumayan-main Tapi lebih ke fashion sih Gue ada Ada dua brand yang Hampir tiap tahun sih Cuma memang kayaknya Lagi vakum tahun ini Maka lagi vakum Dalam arti Dia gak jualan Tapi tetep jualan Cuma emang lagi gak bikin Katalog baru aja Kuliner? Kalau kuliner gue main Cuma masih kecil aja Masih kecil? Masih kecil Gue masih banyak bantu UMKM sih Masih bantu UMKM? Ya sistem Kiklasan Luar biasa Luar biasa Ya udah Lu mau bayar syukur Gak ya udah Gue terima aja Ada temen gue juga lagi Main foto Kiklasnya tuh Oh iya Itu emang lagi ini aja Mencari kegiatan lain Sobner ya Senior lu lu Senior lu lu Maaf ya bang Tapi lu paling jauh foto kemana sih? Foto ya? Paling jauh Gue foto gak jauh sih Kalau bicara foto Gue paling jauh-jauh kemarin Bandung Paling jauh ke Bandung Lu pernah nanganin pelayan di Bali Atau dimana gitu? Untuk wedding? Kalau wedding gue belum Belum Gue masih jauh lah Kalau untuk itu Karena gue basicnya gak jualan sih Gue ikut freelance doang Oh freelance Gue gak jualan Kalau itu Kalau live streaming Gue kemarin Ini gue gak apa-apa ya Sombong dikit Gak apa-apa Boleh Gue baru pulang dari Wakatobi Ngapain tuh? Nyari besi tua? Bukan Nyari karang Ngapain Gue live streaming kemarin Gue alhamdulillah Ada kerja sama Sama salah satu I.O lah ya Bukan I.O sih sebenernya Apa ya Ya katakanlah I.O lah ya Bahasanya I.O Gue kerja sama-sama I.O Klien lah ya Iya Klien gue I.O Dan si kliennya I.O itu Adalah Kementerian Perhubungan Oke Kebetulan lagi mau bikin acara Webinar Webinar di Di Wakatobi Ya gue alhamdulillah Dapet rejek itu Berangkat kemarin Belum lama Sebelum Dua hari sebelum pengumuman PSBB yang baru ini Lu berangkat ke sana? Gue baru pulang Baru pulang Baru pulang Baru pulang Dan insya Allah Di November sama di Desember Nanti berangkat Sekarang kan Gue liat pariwisata juga lagi Berkembang nih Banyak kan dia Dokumentasi by photo Atau video Sekarang mengarah ke sana Lu gak pengen ke sana? Belum Belum Gue belum Sekarang soalnya gue liat Travel khususnya itu Menyediakan itu loh Foto Terus video 30 detik Atau 1 menit Itu juga menjanjikan Gue belum Gak mau liat peluang ke sana? Gue belum sih Gue lebih pengen Masih wedding aja dulu deh Beberapa tahun Nanti ke depan Gue pengen aja itu dulu deh Karena gue yakin kok Ya Gue tipikal orang yang Juga ngikutin alur gitu Gimana hidup gue Mau diatur sama Tuhan aja Gue ngikutin jalan aja Belum Kalau dari Kemauan gue pribadi Gue gak ada Belum Sebutannya Find your own way Ya bisa dibilang Find your own way juga Ya gimana ya Bukan jalanmu Enggak sih Pokoknya jalan Tuhan aja lah Jalan Tuhan Balik lagi manusia Yang gak punya tujuan hidup Tapi lu gak Pengen untuk Kedepannya lu punya sendiri Ah Mau sampe kapan loh Ngikut freelance Ini bener Satu hal yang jadi Kegelisahan gue adalah Ketika Moto wedding itu Sebenernya terpakunya Sama usia Usia bukan Dalam arti gue Udah gak bisa berkarya Lebih tepatnya Gue takut gak bisa Ngembangin klien gitu Kalau sekarang Gue katakanlah 5 tahun ke depan Gue masih bisa Ngembangin Lebih ke jokes Oke Itu kan lumayan Berpengaruh buat Si mood klien Apalagi gue ketemunya Di hari H gitu Di hari H wedding Gue gak Gak ketemu di sebelumnya Take me all meeting Gue gak ketemu Gue ketemu di hari H Terus gue harus mencairkan Suasana yang gue juga Gak tau orangnya Gak gimana Itu kan butuh skill Khusus dalam komunikasi Gue takut Hal-hal Kayak jokes gue tuh Kalau sampe 5 tahun ke depan Katakanlah Ya masih kena lah Sama gue Si klien Tapi setelah itu Apakah jokes gue masih Nyangkut atau gak Gue gak tau Itu adalah kekhawatiran terbesar Kalau dari sisi skill Gue yakin Semuanya pasti mampu Gitu buat ngejar Mau ada Yang baru kayak gimana Nanti Gue masih bisa ngejar Lebih kepada itu Gue takutnya nanti Kedepannya Pas gue tengok Tuh loh Wah Kok jadi tukang buah Wah itu harus Harus Ya pokoknya pengen Pengen banget Dan gue lagi Mencoba Berbisnis Mencoba Apa ya Melangkah kecil lah Untuk kesana Ke arah sana Walaupun Masih jauh gitu Gue juga lagi Coba Mulai-mulai terbuka Pikiran gue Untuk ngebuka Bisnis di Industri wedding Buka sendiri Buka vendor sendiri Jadi paling enak Berbisnis wedding Foto wedding Atau berbisnis buah Dua-duanya gue gak Belum 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 mateng sih Kalau bisnis buah Gue baru mulai Ya sama-sama Kalau sesuatu yang baru Biasanya seger banget Semangatnya Semangatnya Obbara Gitu kan Ya gue ngerasa Gue masih oke Wedding juga Gue kan gak terjun Gue gak nyari klien Klien selama ini Kalaupun klien gue Yang langsung Itu Ya emang dia dateng Gue gak jualan Dia dateng mampir ke Instagram gue Atau tau gue dari mana Gitu Dateng terus gue cuma Tinggal follow up Follow up doang Kenapa lu gak sisipin aja Pada saat lu foto Ke gedung-gedung Oh Jus-jus Oh jus-jus Iya kan Ya itu bisa juga Itu next step kali ya Buat lebih Ngembangin ya Jadi kalau kata orang tuh Sambil menyelam Minum air Iya betul Tapi gue yakin kok Birokrasinya Yang namanya lu Masuk ke suatu tempat Pasti punya birokrasi Yang lumayan Jelimet lah Bahasanya Kan gak ada salahnya Untuk menawarkan Iya bener Tapi belum lah Belum se-level itu Gue Lebih kepada Bisnisnya sendiri sih Lebih ke ininya ya Gue ngebangun Ngebangun Vendornya sendiri Dalam waktu dekat sih Insya Allah sih Udah Oke terakhir nih Kelu kesah untuk Seorang fotografer Mungkin untuk Anak-anak muda Yang ingin menjadi fotografer Kelu kesahnya apa Dan motivasi lu apa Kelu kesahnya Jadi fotografer tuh capek Harus pinter ngomong Kan foto pak Kok ngomongnya gimana Mas kanan-kanan gitu Kiri-kiri Enggak Jadi ada yang Miss juga nih Skill komunikasi tuh Sangat dibutuhkan Dalam industri wedding terutama ya Karena lu kan Bersentuhan langsung Dengan si klien gitu Kalau lu gak bisa ngomong Ya Klien gak akan Mau juga Buat kerja sama-sama lu gitu Oh jadi tetep ada Skill komunikasi Penting Jadi pada saat step Hari H ya Atau berapa itu Lu harus Ini gini-gini Titiknya gini-gini Kayak gini Contoh banget Ketika awal kali gue terjun Tadi sebenernya belum kejawab tuh Pertanyaan lu itu Yang mana? Yang tadi Yang pertama kali terjun itu Hal momen ter Apa tuh tadi? Gue lupa Momen ter inilah Momen paling Bagus Itu ketika itu Gue gak bisa ngomong Gue ngedirect Si klien aja Gue takut Itu kan lebih Lu kesah dong Tapi momennya Menurut gue terbaik adalah Gue ketemu partner Yang saat itu Tandeman gue Yang bener-bener luar biasa Mau ngajarin gue Untuk berbicara Untuk berbicara Yang diajarin bukan tentang Skill foto Skill foto tuh Masih bisa di asah Skill foto tuh Bisa di asah Tapi komunikasi tuh Lumayan agak susah Pelayanan Pelayanan, servis itu susah Nah hal yang diutamain saat itu adalah Lu belajar ngomong aja dulu Belajar ngomong Nah itu penting banget Nah dari situ gue selalu Kalau misalkan ada Ada orang yang baru mau terjun Dateng ke gue gitu Atau kita ketemu di jalan Dia tau gue fotografer wedding Yang dia selalu tanya Bang gue mau Ini apa ya Yang mau terjun ke industri wedding Terus Apa ya hal pertama Yang harus gue lakuin Gue gak jawab Gear lo harus kayak gimana-gimana Cukup satu Komunikasi Itu paling penting Soalnya gini Kalau komunikasi lo bagus Karya lo buruk Lo masih bisa dimaafkan Oke Tapi kalau lo udah Udah komunikasinya buruk Karya lo ikutan buruk Apa yang dimaafkan dari lo Berarti lo lebih menekankan Tata keramanya dulu Oh penting Attitude itu nomor satu Nomor satu Sumpah Yang bikin gue bertahun sejauh ini Adalah attitude Attitude Pesan gue buat temen-temen Yang mau mulai ya Jangan mau instan Harus tetap mau belajar Terus banyakin referensi Pokoknya Jangan stop dan Jangan cepat kuas Jangan kuas diri Untuk alat Banyak kan yang terkenal Ini kayak si Aldi tadi bilang Wah gue gak punya alat nih Segala macem Jadi setak Nah menurut lo gimana Memang Alat itu mempermudah Mempermudah banget Kinerja lo Tapi gak boleh Gak boleh Apa ya Gak boleh terpaku sama alat Ya pelan-pelan Lo manfaatin alat yang ada dulu Ada quote nih Yang bener-bener Gue tanemin sampe sekarang Apa-apa Yang bikin gue juga Akhirnya Gak gila Gak sama gearnya Kamera terbaik Yang Kamera terbaik Adalah Kamera yang Lu kuasain Oke Mau apapun itu ya Betul Yang lu kuasain Berarti update Penting gak Update kamera Kan dari quote lo itu kan begitu tadi kan Buat gengsi Oh Jadi lebih baik itu Lu kuasain dulu Apa yang lu punya Ketika lu misalnya Wah ini udah gak Ini banget nih Dengan kondisi Baru lu update Gue tipikal yang memanfaatkan Apa yang gue punya sih Contoh kecil gini Gue pernah Motret nih Settingan Ini transisi ya mas Posisi Aduh gue storytelling gue Bad banget Gak masalah Jadi dari Misalkan dari prosesi Apa ya Habis ijab kobol Terus siraman Sengkeman Terus foto bareng Nah itu biasanya tuh Cepat kan prosesinya Nah gue harus nyiapin Gerak kameranya Lebih cepat gitu Muterin exposure nya Triangle deh Triangle kamera itu Gue harus cepat Nah kadang tuh Gue gak siap Belum siap gitu Nah sebisa mungkin Gue gak Menyalah Gue gak berusaha Keliatan gerasa gerusuk Buat nyiapin Pergerakan kamera gue Gue selalu Berusaha menyalahkan Keadaan si Klien gue Kayak misalkan gini Udah foto bersama nih Posisinya dari Sengkeman deh Ke foto bersama Terus Misalkan Gue belum siap Kondisi kamera belum siap Si kliennya udah siap Gak mungkin dong Gue keretak-keretik Gue nunduk gitu Ngurusin kamera Enggak Gue foto aja dulu Dua kali Tiga kali Ceretak gitu Satu, dua, tiga Foto Posisinya masih gelap Misalkan Under atau over lah Gue setting Tapi gue sebisa mungkin Jaga komunikasinya Bapak boleh jangan Merem dulu ya Padahal tangan gue Sembali ngulik Sembali ngebenerin Itu yang hal-hal kayak gitu Yang Kalau misalkan Lo gak kuasai alat Lo Lo gak akan bisa Nah ini menarik juga nih Kenapa Banyak orang yang Menyalahkan teknis Dalam hal gimana Teknisnya Kayak yang tadi Karena balik lagi Komunikasi lo Sama cara mengakalinya Kalau dari tadi Yang gue Dari kasus gue yang tadi Yang salah bukan gue Jadinya Di mata klien adalah dia Anda ini Dalam kasus yang tadi ya Gue masih salah nih Gue ngetek dua kali teret Masih salah Terus Gue udah sambil ngebenerin Sambil ngomong Bapak Boleh Jangan merem Terus gue sambil ngebenerin Posisinya seolah-olah Udah bener nih Keyakinan gue udah bener Gue foto lagi kan Dua kali teret Ternyata masih salah juga Masih under lagi Misalkan Foto gue masih gelap lagi Gue bilang lagi Sekarang gue cari Sasaran lagi Kak Ini supe antena Yang gue salahin Kak boleh Kepalanya agak Dimiringin dikit Sambil tapi Posisi yang sama Gue tetap ngebenerin Oke Soalnya kan banyak banget Kejadian masalahnya Waduh Kayak misalnya Gambarnya begini Ngamplir Ini teknis kak Teknis kak Gar-gar goyang-goyang Itu kan sering banyak terjadi kan Dan sering banget Gue denger tuh Seperti itu Itu balik lagi ke experience Semakin banyak lo motret Lo akan ketemu Juga nanti Jam terbangnya Iya Bentur Tapi balik lagi Komunikasi sih Kalau lo bisa Mengkomunikasikannya Ya pasti lo ada solusi Pernah gak ketipu Waduh Pernah gak ketipu Bang Jainal Bang Jainal Pernah gak ketipu Kita pernah ada di masa yang sama Kan kalau cerita dia kan Udah pernah gue ceritakan Di podcast gue Dan pernah gak lo ketipu Dalam hal Jasa Eh bukan jasa klien Jasa klien Pernah gak ketipu sama klien Ketipu sama klien sih Enggak Alhamdulillah Kalau klien langsung Enggak pernah Alhamdulillah Karena gue selalu punya Apa sih bahasanya ya Term of payment Oke term Berarti lo DP dulu Gue selalu mengutamakan Sebelum hari H udah lunas Oke Sebelum hari H udah lunas Berarti lo gak pernah ya Gue gak pernah mau Kalau misalkan sebelum hari H Mau motret Belum lunas Gue gak mau Karena gue gak mau Ngeganggu akan itu Oke Balik lagi Kenapa gue bisa sesaklek itu Karena komunikasi Oke Terakhir Idealis itu penting gak gak Ini buat penutup Idealis itu penting gak Penting Tapi nanti Ketika lo udah punya banyak Seperti itu Singkat gelasin padat Jadi ketika Lo boleh idealis Ketika lo udah di atas Iya Bener Jadi kalau lo masih di bawah Yaudah Idealis dibuang dulu Likutin pasar Baru habis itu idealis Lo menurut lo gimana nih Nyanggak-nyanggir way nih Idealis penting gak Lo kan mumpung masih muda nih Penting lah Nanti ada saatnya juga sih emang Kalau kayak gitu Maksudnya Ada saatnya Gue mikirin idea Jadi saat ini Lo gak mau mikir idealis Ada fasenya lah Ada fasenya Apa aja Lo ingin lo lakukan Iya Masih Explore-explore sih Explore-explore Ruang lingkup gue juga Pertemanannya masih Belum Skupe-nya masih kecil Oke Oke-oke aja Cepet banget Mungkin kalau Pasen dari kami itu aja Lakukan apa yang kita suka ya Boleh Lakukan apa yang lo suka Tapi jangan terlalu Terlalu idealis Jangan terlalu idealis Jadi pesen dari Fatul Ulmuddin Lo boleh lakukan apa yang lo suka Tapi jangan terlalu idealis Karena itu akan mengganggu kantong Anda Cukup sekian Podcast berbagi cerita kali ini Dari Fatul Ulmuddin Sebagai Wedding photographer Yang jualan buah Dan jualan buah Dan Aldi sebagai Mahasiswa yang mencari arah Mahasiswa yang mencari arah Atau jati diri ya Semoga Pendengar bisa menikmati Sebuah cerita Yang baik Bisa diambil Yang jelek Ya dah terserah lu dah Lu ngapain juga Sekian dan terima kasih Thank you Wassalamualaikum Terima kasih